Para pendekar muda Setabalong tampak antusias mengikuti seleksi tim POPDA cabang olahraga pencaksilat ini. Terbukti seleksi ini terpaksa dilaksanakan dua hari, mengingat banyaknya jumlah peserta seleksi yang mencapai 150 orang. 150 peserta ini berasal dari 30 sekolah baik SMP Sederajat, SMA Sederajat, hingga pondok pesantren sekabupaten Setabalong. Demi meraih pencapaian yang maksimal, tim seleksi cabang olahraga silat Setabalong menyeleksi ratusan peserta ini untuk menentukan 20 orang atlet yang terdiri dari 9 orang atlet tanding putra dari kelas A hingga kelas 1, 7 orang tanding putri dari kelas A hingga kelas G, 1 orang tunggal putra, 1 orang tunggal putri, dan 2 orang ganda putra. Salah seorang panitia mengatakan seleksi tahun ini jauh lebih baik dan merata karena atlet silat dipilih mewakili sekolah bukan mewakili perguruan silat. Ini lebih bagus pada tahun-tahun yang dulu, ini karena dari Deskora melaksanakan untuk pelajar, kalau yang dulunya itu perguruan. Untuk Kabupaten Tabalong, untuk Pobda, itu jumlahnya adalah 10 putra, 10 putri yang diberangkatkan untuk Tabalong. Setelah terbentuknya 20 orang atlet silat hasil seleksi, selanjutnya panitia akan mengadakan serangkaian latihan bagi para atlet sebelum mengikuti Pobda Kalsel 2018 di Tanah Bunggu Mendata. Muhammad Rizky, TV Tabalong melaporkan.